Arus lalu lintas di sepanjang jalan Raja Isa dan Raja Ali Kelana Batam Center sempat mengalami kemacetan karena traffic light di perempatan kedua jalan tersebut mengalami kerusakan. Kesemrawutan itu terjadi dari arah Batam Center menuju Mega Legenda, begitu juga dari kawasan industri Tunas menuju Simpang Franky. Melihat kondisi seperti ini masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena belum diketahui apa penyebab matinya traffic light tersebut. Pantauan wartawan Diamond TV padamnya traffic light di perempatan jalan Raja Isa dan jalan Ali Kelana bukan merupakan hal yang baru karena seringkali mengalami kerusakan. Hal ini sepertinya ada upaya pembiaran dari dinas terkait sebab sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal di perempatan tersebut sering terjadi kecelakaan akibat padamnya traffic light. DST mengatakan padamnya traffic light di Simpang, Kalista sudah berlangsung selama berjam-jam. Ia mengatakan bahwa belum diketahui secara pasti apa penyebab padamnya traffic light tersebut. Akibatnya lalu lintas dari arah Batam Center menuju Puri Legenda dan dari Simpang Franky ke arah Orchid mengalami kesemrawutan dan kemacetan yang cukup panjang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau. Tim Lipan Diamond TV melaporkan dari Batam Tandang. Tim Lipan Diamond TV melaporkan dari Batam Tandang. Tim Lipan Diamond TV melaporkan dari Batam Tandang.